Intro Asisten rumah tangga Ferdisambo, Susi, berkali-kali kena tegur majelis hakim karena beri jawaban berbalik Asisten rumah tangga Ferdisambo dan Putri Chandrawati, Susi dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan atas terdakwa Baradaricat Eliezer atau Baradae Dalam sidang yang digelar pada Senin 31 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Susi kerap kali dapat teguran dari majelis hakim Hal itu didasari karena majelis hakim menilai pernyataan yang dilayangkan Susi saat ditanyakan dalam persidangan kerap berbelit Mulanya majelis hakim menanyakan soal adanya keterangan kalau Putri Chandrawati yang semula tinggal di rumah bangka lalu pindah ke rumah pribadinya di Jalan Saguling Sebagai informasi, Susi sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga Ferdisambo dan Putri Chandrawati sejak tahun 2020 Mendengar jawaban tersebut, lantas hakim Wahyu Iman Santosa menanyakan pengetahuan Susi soal alasan Ferdisambo dan Putri Chandrawati pindah rumah Menjawab pertanyaan hakim, Susi langsung menyatakan tidak tahu Hal itu lantas mendapat sorotan dari majelis hakim karena Susi dinilai terlalu cepat menjawab tidak tahu Tak cukup di situ, majelis hakim kembali menanyakan perihal tempat tinggal para ajudan yang bekerja untuk Ferdisambo dan Putri Chandrawati Ajudan itu salah satunya yang dimaksud yakni Brigadije serta Bribka Rikerizal Namun seiring berjalannya waktu, Brigadije kata Susi menjadi ajudan dari Putri Chandrawati Terkait hal tersebut, hakim Wahyu Iman Santosa menanyakan kurun waktu Brigadije menjadi ajudan Putri Atas hal itu, majelis hakim Wahyu menanyakan soal kedekatan para ajudan Ferdisambo itu Menjawab hal itu, Susi mengungkapkan tidak tahu Atas jawaban tersebut membuat majelis hakim memberikan peringatan kepada Susi untuk berkata jujur dan tidak berbelit Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya